Halo, selamat datang di channel kita-kita. Pada video kali ini, admin mau kasih info aplikasi yang bisa membantu kamu agar kamu bisa menjadi VTuber cuma dengan modal Android doang. Jadi, jika kalian memiliki impian ingin menjadi VTuber seperti Aican yang dadanya rata, cuma bercanda bro. Oke lah, tanpa panjang lebar, apa itu aplikasinya? Ini dia. Veroid Aplikasi Veroid ini adalah aplikasi pembuat avatar 3D yang sangat cocok bagi kalian yang ingin menjadi VTubers dengan mendesain karakter kalian sendiri. Dimana kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk mendesain karakter VTubers kalian di aplikasi yang lain, serta aplikasi Veroid ini memiliki kelebihan fasilitas desain yang detail. Dikarenakan aplikasi Veroid ini memiliki aksesoris yang lengkap yang bisa mengedit karakter kalian sendiri dengan leluasa tanpa harus pusing. Dimana kalian dapat mengubah wajah, tubuh, serta style rambut yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan juga, aplikasi Veroid ini memiliki pakaian yang lengkap yang stylish, sehingga karakter kalian tidak ketinggalan zaman. Dengan aplikasi Veroid ini, kamu dapat mendesain karaktermu yang cocok dengan dirimu sendiri. CV VTuber Example Jika kalian ingin menjadi VTubers, tapi kalian males mendesain karakter kalian sendiri, maka kalian cocok gunakan aplikasi dari CV VTuber ini. Dimana aplikasi ini dapat membantu kamu untuk bisa menjadi VTubers dengan cara mengambil garis yang ada di wajahmu, sehingga karakter yang ada di aplikasi ini akan bergerak sesuai dengan gerak kepala dan mulutmu. Jadi, dengan aplikasi ini, kamu bisa langsung menjadi VTubers tanpa harus repot. Akan tetapi, karakter yang ada di aplikasi ini tidaklah banyak, padahal aplikasinya bagus sih. Topia Aplikasi Topia ini adalah aplikasi yang sangat keren dan cocok bagi kamu untuk menjadi VTubers dengan model Android doang. Dikarenakan aplikasi ini memiliki fitur yang sangat baik dalam mengkustom karakter avatarmu, serta dari segi grafis yang mantap, sehingga membuat hasil dari avatarmu terlihat sangat bagus. Dalam segi fitur di aplikasi Topia ini, kamu bisa mengedit karaktermu secara bebas, mulai dari mata, hidung, mulut, dan lain-lain. Serta postur tubuh yang dapat diatur secara mantap, tergantung selera yang kamu buat. Dan, aplikasi Topia ini memiliki segi pakaian yang lengkap dan trendy, jadi kamu bisa menyesuaikan pakaian yang keren alat ke Jepang-Jepangan. Cuma, yang disayangkan, aplikasi dari Topia ini hanya bisa berbahasa Jepang doang. Dan, kamu tidak bisa mendapatkannya di Play Store Indonesia, melainkan kamu harus download di Play Store Jepang. VTube Studio Aplikasi dari VTube Studio ini adalah aplikasi yang dapat membantu kamu untuk menjadi seorang VTubers dengan karakter yang berbahasa 2D. Dimana aplikasi dari VTube Studio ini memberikan kamu kemudahan dalam membuatmu menjadi seorang VTubers dengan cara men-scan wajahmu, sehingga karakter luar akan mengikuti gerak-gerik dari kepala, mulut, dan lehermu. Dan, kalian bisa mengubah background dari aplikasi ini sesuai yang kalian inginkan. Dan, yang kerennya, ada green skin-nya pula, bro. Sehingga mempermudah kamu dalam memasukkan karaktermu ke dalam video hasil dari kreasimu. Akan tetapi, bro, untuk karakter yang ada di aplikasi ini tidaklah banyak, sangatlah sedikit. Tapi, jangan khawatir, bro. Kalian masih bisa mengimport hasil dari desain karaktermu sendiri dengan catatan menggunakan perangkat yang di luar dari aplikasi ini. Jadi, untuk aplikasi dari VTube Studio ini sangat recommended bagi kamu yang memulai untuk menjadi seorang VTubers dengan modal HP. Fikatsu Oke, aplikasi Fikatsu ini adalah aplikasi yang keren, yang cocok buat kamu, yang ingin menjadi VTubers model 3D. Di mana kamu bisa melakukan edit karakter secara meluas, mulai dari atas hingga bagian daleman, contohnya seperti sempaknya. Dengan menggunakan grafis yang bagus, membuat Fikatsu ini sangatlah mantap. Dengan desain yang keren, dan serta aksesoris yang lengkap, dan juga update, membuat aplikasi dari Fikatsu ini cocok banget bagi kamu yang ingin menjadi VTubers dengan modal Android doang. Aplikasi Fikatsu ini terbagi dua jenis, ada yang versi PC dan juga Android, tergantung kalian yang ingin menggunakan yang mana, sesuai kebutuhan kalian. Akan tetapi, bro, untuk aplikasi Fikatsu hanya menyediakan bahasa Jepang saja, tidak ada bahasa Inggrisnya, dan juga tidak tersedia di Playstore Indonesia untuk saat ini. Saya nggak tahu ke depannya gimana ya. Jadi, kamu bisa menggunakan Playstore Jepang untuk mendapatkan aplikasi ini. Satu lagi tambahan, untuk versi PC-nya ternyata bisa menggunakan bahasa Inggris. Saya sudah coba. Oke, jadi itulah aplikasi yang dapat membantu kamu agar kamu bisa menjadi VTubers dengan cuma modal Android doang. Tapi ada satu aplikasi yang tidak saya tampilkan karena HP saya nggak support sih. Aplikasi itu namanya Custom Cash. Ini bisa juga untuk membantu kamu menjadi VTubers. Bagus juga tuh editan karakternya. Oke lah ya, mungkin itu aja untuk saat ini. Jika kalian suka, kalian bisa subscribe channel ini agar kalian bisa dapat info terbaru, update aplikasi. Saya Amin dari channel Kitikita, sampai jumpa di next video.